Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya akan berbagi terkait postes refleksi pembelajaran di SD Ada 6 soal disini Soal nomor 1 Pertanyaan yang paling tepat dapat diajukan untuk membantu murid mengidentifikasi situasi yang dapat mempengaruhi pembelajaran dan pengembangan dirinya adalah Saya jawab B Kondisi apa yang paling menghambat dirimu saat mempelajari materi ini Soal kedua Perhatikan beberapa pertanyaan berikut Saya paling puas saat berhasil melakukan Cara yang paling membantu saya dalam memahami topik ini adalah Saya masih perlu belajar lagi saat melakukan Target saya pada pembelajaran selanjutnya adalah Saat belajar minggu ini saya berhasil melakukan Pertanyaan yang tidak tepat ditanyakan saat refleksi bersama murid fase A adalah 2 dan 4 Perhatikan pertanyaan-pertanyaan di bawah ini Apakah setelah sekolah kamu akan pulang Apakah kamu mau menunjukkan hasil karyamu Apa yang membuat senang hari ini Apa yang sedang kamu buat Apa yang telah dipelajari hari ini Jika bisa berganti peran Peran apa yang ingin kamu coba Mengapa Pertanyaan di atas yang termasuk pertanyaan refleksi adalah 3 dan 6 Dalam membuat pertanyaan refleksi yang dapat dijadikan sebagai acuan adalah A. Fasih murid 5. Pak Subhan adalah seorang guru kelas 2 SD Beliau sedang mencoba menyusun pertanyaan refleksi Untuk menutup pembelajaran pada suatu topik Ini adalah pertama kali Pak Subhan melakukan refleksi di kelas Cara yang paling tepat dilakukan Pak Subhan untuk memfasilitasi murid-muridnya adalah D. Membuat tabel checklist daftar capaian yang dilalui pada topik ini Soal nomor 6 Bu Lina adalah guru kelas 4 Ia mendapati beberapa murid di kelasnya masih kesulitan Mengekspresikan dirinya saat melakukan refleksi Berikut adalah solusi yang sebaiknya dilakukan Bu Lina Untuk memfasilitasi murid-murid tersebut Kecuali memberikan waktu tambahan di luar jam pelajaran Untuk memfasilitasi agar terpisah dari teman-temannya Saya jawab B Saya coba kumpulkan Ini tadi pilihannya Oke 2 dan 4 Cara yang paling membantu saya dalam memahami topik ini adalah Yang kedua yang keempat target saya pada pembelajaran selanjutnya adalah Oke Pulang lagi Yang ini Nah ini kalau kita mau lihat 2 dan 4 tadi 3 dan 6 Perhatikan pertanyaan di bawah ini Apakah setelah sekolah kamu akan pulang? Apakah kamu mau menunjukkan hasil karyamu? Apakah yang membuat kamu senang hari ini? Apa yang sedang kamu buat? Apa yang telah dipelajari hari ini? Jika bisa digerti frame Peran apa yang kamu coba? Mengapa? Ini Saya pilih Saya pilih Saya pilih Alhamdulillah Mendapat jempol Luar biasa Pemahaman Anda sangat baik Sekian Dan terima kasih Selamat menikmati